Intro Kenapa di protestan sakramen hanya ada dua sedangkan di ortodoks ada tujuh mana yang benar Pak? Ya gereja-gereja protestan itu memang menerima dua sakramen yaitu perjamuan kudus dan baptisan kudus kalau gereja ortodoks ya mungkin sama seperti gereja katolik saya tidak tahu bagaimana sakramennya ortodoks tapi kalau dikatakan tujuh mungkin sama dengan gereja katolik karena katolik memang mempunyai sakramen ada tujuh ada pertama ada baptisan atau permandian yang kedua ada konfirmasi atau penguatan yang ketiga itu adalah ada ekaristi atau komuni atau perjamuan lalu yang keempat itu ada pengakuan dosa lalu berikut yang kelima itu ada perminyakan itu untuk orang yang mau mati lalu ada imamat untuk orang yang mau jadi hamba Tuhan atau mau jadi imam dan yang ketujuh itu adalah pernikahan jadi pernikahan pun termasuk ke dalam sakramen sedangkan dalam gereja-gereja protestan yang lain itu bukan sakramen itu hanya upacara gereja jadi semacam upacara perdikahan upacara tabisidi itu di gereja protestan itu diterima sebagai upacara gereja tapi di dalam gereja katolik atau mungkin ortodoks itu itu menerimanya sebagai sakramen nah mana yang benar itu memang agak sukar untuk ditentukan secara mutlak karena begini pertama kita harus lihat bahwa istilah sakramen sendiri itu tidak ada dalam Alkitab walaupun ajarannya ada itu sama dengan teritunggal itu istilahnya tidak ada tetapi ajarannya ada nah istilah sakramen ini berasal dari bahasa latin sakramentum dan itu menunjukkan satu sumpah setia biasanya dilakukan oleh seorang tentara kalau siap sumpah setia untuk membela tanah air atau bangsa dan negara maka dia sedang membuat sebuah sakramentum nah istilah ini lalu akhirnya digunakan di dalam dunia gerejawi dan yang harus dipikirkan adalah apa syarat sesuatu dianggap sebagai sakramen supaya tidak segala hal itu bisa dianggap sebagai sakramen nah para pakar para ahli teologi mengatakan begini bahwa sakramen itu syaratnya pertama itu harus diperintahkan oleh Allah atau diperintahkan oleh Kristus sendiri nah ini bukan berarti hanya sekedar sebagai sesuatu yang ada di dalam kitab suci sebagai suatu perintah biasa tapi itu sebuah perintah khusus misalnya kan kita juga disuruh berdoa oleh kitab suci tapi berdoa itu bukan sakramen tapi misalnya kita diperintahkan secara khusus untuk membaptis nah berarti baptisan menjadi sakramen kita harus bersyukur tapi tidak berarti semua syukur kita menjadi sakramen itu harus merupakan perintah khusus dan misalnya perintah khusus adalah perintah untuk melakukan peryamuan kudus maka itu menjadi sakramen sedangkan syukur memang ada di dalam kitab suci menyuruh kita tapi itu bukan sesuatu perintah yang disampaikan dalam satu konteks yang sakral nah karena itulah maka syarat pertama dari sakramen adalah diperintahkan oleh Allah atau oleh Kristus sendiri nah disini saya mau mengutip kata-kata dari James Boyce dia mengatakan begini dalam hal ini sakramen-sakramen sama dengan ordinansi-ordinansi atau praktek-praktek lain yang niscaya yang juga membentuk bagian dari penyembahan gereja doa misalnya Kristus memerintahkan kita untuk berdoa tapi sakramen berbeda dengan hal-hal yang boleh kita lakukan tetapi yang tidak diperintahkan kita menyanyi ketika kita berkumpul dan kita memiliki dukungan alkitab untuk itu termasuk teladan Yesus tapi menyanyikan himne tidak secara khusus diperintahkan oleh Tuhan dan dengan demikian termasuk dalam kategori hal-hal yang diizinkan dan bahkan baik tapi bukan yang diamanatkan sakramen-sakramen itu diamanatkan perjamuan kudus ditetapkan oleh Yesus pada malam dimana ia dikhianati baptisan ditetapkan sesaat sebelum kenaikan dia ke surga jadi itu harus sebuah perintah khusus amanat khusus bukan hanya sekedar ada dalam kitab suci itu syarat pertama dari sakramen syarat yang kedua itu adalah ada semacam visible sign sesuatu tanda yang bisa dilihat nah apa yang dimaksudkan dengan visible sign atau tanda yang bisa dilihat ini saya kembali kutip kata-kata dari Boyce Boyce mengatakan sakramen-sakramen adalah ordinasi-ordinasi dimana unsur-unsur material digunakan sebagai tanda-tanda yang kelihatan dari berkat Allah jadi ada berkat Allah tertentu yang dalam pelaksanaan sakramen itu mempergunakan material-material untuk menyimbolkannya misalnya ya dalam baptisan tanda itu adalah air karena itu baptisan ya pakai air jangan pakai pasir dalam perjamuan kudus dua tanda digunakan yaitu roti yang menandakan tubuh Tuhan Yesus Kristus yang dipecahkan dan anggur yang menandakan darahnya tercura karena itu saya tidak setuju kalau itu anggurnya diganti dengan Coca-Cola atau tuak rotinya diganti dengan ubi kayu itu seperti pernah terjadi nah ciri ini penting dalam memahami natur sakramen ciri ini memisahkan baptisan dan perjamuan kudus dari hal-hal yang pantas tetapi tidak bersifat sakramental yang tidak menggunakan suatu unsur material sebagai tanda unsur material membedakan sakramen dari realitas yang ditandainya suatu tanda adalah suatu objek yang kelihatan yang menunjuk pada suatu realitas yang berbeda dari tanda itu dan lebih signifikan daripada tanda itu jadi syarat kedua dari sakramen mesti ada unsur material yang dipakai untuk menggambarkan sesuatu yang tidak kelihatan lalu yang ketiga syarat yang ketiga dari sakramen adalah ada yang namanya invisible grace kasih karunia yang tidak kelihatan yang dilambangkan oleh visible sign tadi misalnya baptisan baptisan kita menggunakan air dan saat seseorang dibaptis artinya dia ada suatu anugerah disitu yaitu apa orang yang dibaptis itu dimasukkan ke dalam tubuh Kristus atau dimasukkan dalam perjanjian antara Allah dengan Abraham misalnya di dalam tanda sunat misalnya di dalam perjanjian lama itu perjamuan waktu kita mengambil bagian dalam perjamuan ada anugerah disana dimana kita sama dengan mengambil bagian dalam penderitaan dan kematian Kristus saya mau kutip kata-kata dari John Murray Murray bilang begini baptisan adalah sarana anugerah yang membawakan berkat karena baptisan adalah sertifikasi bagi kita akan anugerah Allah dalam penerimaan sertifikasi itu kita bersandar pada kesetiaan Allah memberi kesaksian bagi anugerahnya dan dengan demikian menguatkan iman kita dalam perjamuan kudus signifikansi itu ditingkatkan dan ditumbuhkan yaitu persukutuan dengan Kristus dan partisipasi dalam manfaat yang didapatkan dari tubuh dan darahnya perjamuan kudus mewakili apa yang secara terus menerus dikerjakan kita ambil bagian dalam tubuh dan darah Kristus melalui sarana ordinansi itu jadi kita melihat bahwa penekanannya adalah pada kesetiaan Allah dan efektifitasnya terletak pada respon yang kita berikan pada kesetiaan itu dari tiga syarat yang diberikan ini maka memang dalam perjanjian lama kita bisa melihat bahwa dari semua hal hanya ada dua yang memenuhi syarat itu yang pertama itu adalah sunat dan yang kedua adalah perjamuan pasca makan pasca di dalam perjanjian lama maka di dalam perjanjian lama itu ada dua sakramen saja yaitu pasca dan sunat dalam perjanjian baru maka kita melihat bahwa pasca itu di dalam perjanjian lama pasca dan sunat di dalam perjanjian baru kita bisa lihat bahwa itu menjadi baptisan dan perjamuan baptisan sunat berkaitan dengan baptisan sedangkan perjamuan pasca berkaitan dengan perjamuan kudus kita itulah sebabnya gereja protestan menerima hanya dua karena ada perseratan demikian tetapi sekali lagi saya membaca begitu banyak referensi untuk mencari apakah ada dukungan dasar kitab suci bagi syarat-syarat yang diberikan tapi tidak diberikan di dalam buku-buku teologi yang saya baca dan sehingga menurut saya memang sekalipun tanda-tanda ini diambil dari contoh-contoh sakramen yang diterima tapi saya tidak mau terlalu kaku dengan ini dan tidak mau menjadikan ini menjadi sesuatu yang terlalu ketat karena toh kita disini bisa mempunyai pandangan atau gereja-gereja ortodoks atau gereja katolik juga mungkin bisa memberikan argumentasi-argumentasi dari sakramen-sakramen yang mereka lakukan dan itu bisa multitafsir tapi kalau ditanya bagaimana pandangan protestan ya dengan dasar ini protestan menerima hanya dua sakramen saja ya